Intro Halo assalamualaikum semuanya Apa kabar nih pemirsa di rumah Hari ini aku mau buat minuman yang enak Alias ya jamu gitu Tapi dibilang jamu juga enggak sih pemirsa Aku mau bikin minuman kunyit asem Ini khasiatnya selain untuk perempuan bisa juga untuk pria Nah kalau buat kalian nih yang para perempuan Lagi datang bulan perutnya sakit atau haid tidak teratur Minum ini insyaallah nanti jadi teratur dan tidak lagi perutnya sakit Nah mau tau cara pembuatannya seperti apa Ikutin terus ya videonya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pemirsa Serta share juga video ini ke sosial media kalian semuanya Nah gak perlu tunggu lama-lama lagi kita langsung aja ngebuatnya Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat minuman kunyit asam Yang pertama kita butuhkan 300 gram kunyit seperti ini pemirsa yang udah kita pupas Lalu ada 50-100 gram asam jawa Sesuai selera Dan 15-20 lembar daun siri ya pemirsa Serta 200 gram gula jawa atau gula merah seperti ini Dan 1 liter air untuk merebusnya Mau tau cara pembuatannya seperti apa pemirsa? Ikutin terus ya videonya Jadi ini pemirsa langkah yang pertama yaitu Kita sobek-sobek dulu Ini daun sirinya seperti ini Atau diremas-remas Supaya dia itu sari-sarinya keluar ya pemirsa Nah seperti ini ya Itu airnya juga udah ada yang netes Kita remet-remet biar aroma-aroma daun sirinya itu keluar semua Lalu air 1 liter ini kita bagi 2 Yang setengah liternya untuk merebus air daun sirinya Nanti yang setengah liternya lagi Untuk menghaluskan si kunyit nih pemirsa Nah kemudian kita rebus daun sirinya pemirsa Sampai dia itu mendidih Dan sambil menunggu air sirinya itu mendidih Di tempat yang berbeda kita haluskan kunyit ya pemirsa Pemirsa bisa pakai blender atau hand blender Nah kebetulan aku pakai blender Kita masukkan kunyitnya pemirsa Lalu kita tuangkan air setengah liternya ya Yang tadi kita bagi 2 Seperti ini Kita haluskan si kunyitnya ini sampai halus Sampai seperti jus pemirsa Nanti kalau udah seperti jus kita matikan blendernya Terus nanti kita campur ke air sirinya itu yang udah kita rebus Nah pemirsa ini kan air sirinya udah mendidih nih ya Terus kita matiin dulu nih kompornya Lalu kita masukkan si kunyit yang udah dihaluskan tadi Tapi sebelum dimasukin kunyit Jangan lupa diangkat dulu nih daun siri yang udah kita remet-remet Atau kita sobek-sobek tadi ya Nah ini kita masukkan si kunyit yang udah dihaluskan atau di blender tadi pemirsa Kita tuang bersama dengan kita campur sama air kunyit Maksudnya air daun siri yang udah kita rebus tadi Nah ini kita masak sampai agak mau mendidih Nah ini kan udah seperti ini pemirsa udah agak mau mendidih sedikit ya Nah ini kan udah mendidih nih ya Terus kita masukkan gula merah atau gula jawanya Lalu kita masukkan juga asam jawanya nih pemirsa Nggak usah diseduh sama air Jadi masukin aja karena nanti ini kan kita saring Terus kita aduk-aduk sampai si gula merah ini mencair Dan si asam jawanya ini nggak ngegumpal seperti ini ya Nah ini hampir mau jadi ya pemirsa Tinggal tunggu asam jawanya ini tidak menggumpal Nah ini udah jadi nih pemirsa Udah nggak ada yang menggumpal Sekarang kita saring Terus siapin wadah sama saringan Nah jangan salvok ya Ini saringannya agar robek Lalu kita saring pemirsa Jadi ini tuh kita saring supaya endapannya itu Tidak mengkristal di ginjal kita saat kita tuh mau minum Nah ini kita saring Pokoknya benar-benar kita saring bisa pakai saringan atau pakai kain Jadi kalau mau minum-minuman seperti ini tuh ya pemirsa Lebih baik benar-benar disaring Karena sindapannya itu bisa mengkristal di ginjal kita Jadi malah bukannya aja di sehat malah jadi penyakit Nah seperti ini ya Kita saring sampai cairan atau kunyit asam yang dipanci itu habis Nah seperti ini pemirsa yang udah kita saring Nah ini tunggu dingin Terus kita sajikan dingin-dingin itu lebih enak Dan ini dia pemirsa kunyit asamnya Udah jadi versi berbagi resep masakan Gimana pemirsa mudah bukan cara membuatnya Sampai disini dulu resep dari aku Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di resep-resep aku berikutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax